Analisis laporan keuangan laba rugi pada PT Industri Camu dan Farmasi Sido muncul. Nama saya Nurul Aulia Sinaga dengan NPM 210517-0165 dari kelas akutansi D5 pagi. Dari laporan keuangan laba rugi yang tertara tersebut, saya dapat melihat bahwa adanya penurunan laba pada tahun berjalan 2022 jika dibandingkan dengan laba pada tahun 2021. 1. Penurunan laba tersebut disebabkan oleh beberapa poin, diantaranya yaitu 1. Penjualan, yang kedua beban produksi tidak langsung, ketiga beban penjualan dan pemasaran, keempat beban umum dan administrasi, kelima penghasilan keuangan, keenam pendapatan lain-lain. 1. Penjualan PT Industri Camu dan Farmasi Sido muncul melampirkan catatan atas laporan keuangan mereka yang menjelaskan mengenai data penjualan mereka. Penjualan tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.865.523.000. Penjualan pada tahun 2021 sebesar Rp4.020.980.000. Artinya penjualan pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021, di mana selisih penurunan tersebut sebesar Rp155.457.000. Yang kedua, beban produksi tidak langsung. Beban produksi tidak langsung disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Tahun 2022 sebesar Rp239.685.000. Pada tahun 2021 sebesar Rp235.133.000. Sehingga terjadi kenaikan beban produksi tidak langsung pada tahun 2022 dengan kenaikan sebesar Rp1.552.000. Yang ketiga, beban penjualan dan pemasaran. Beban penjualan dan pemasaran pada tahun 2022 sebesar Rp565.069.000. Sedangkan tahun 2021 sebesar Rp556.440.000. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan beban penjualan dan pemasaran sebesar Rp8.619.000. Jika dibandingkan dengan tahun 2021. Yang keempat, yaitu beban umum dan administrasi. Terdapat kenaikan beban umum dan administrasi pada tahun 2022 jika dibandingkan pada tahun 2021. Yang hanya sebesar Rp169.564.000. Sedangkan pada tahun 2022 yaitu Rp222.851.000. Total kenaikan tersebut yaitu sebesar Rp53.287.000. Yang kelima, penghasilan keuangan. Penghasilan keuangan terdiri dari pendapatan bunga deposito berjangka dan pendapatan jasa giro. Dimana hal ini mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp12.835.000. Dari tahun 2021 yaitu yang sebesar Rp37.401.000. Yang keenam adalah pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar Rp18.377.000. Sedangkan pada tahun 2021 pendapatan tersebut mencapai angka Rp21.561.000. Artinya, pendapatan lain-lain PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul mengalami penurunan sebesar Rp3.184.000. Sehingga kesimpulan menurut analisi saya, faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan penurunan laba tahun berjalan 2022 pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Pada tahun 2022 laba tersebut hanya sebesar Rp1.104.714.000. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp1.260.898.000. Penurunan laba yang terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp156.184.000. Jika dibandingkan dengan laba yang diperoleh pada tahun 2021. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.